Kalifornia Everything the sun is shining I feel freezing rain It's all we can Udah kenyang nih abis setengah nih Oke Pagi-pagi makan mie Wah lu ngaco lu Paling enak tuh Makan mie campur nasi Ini mie itu adalah Kenikpatan harfiah yang harus kita miliki Kalo zaman 2 gue kecil dulu Ini jadi lauknya Itu nasi sama Tapi orang Jepang juga makannya gitu Tapi cek semua orang tuh pasti suka mie Kayaknya buat tanya Gak ada yang gak suka mie Ini juga udah gue tanya nih sama sahabat pagi Kira-kira semua orang bener gak sih suka mie Ini dia Coba kita cek Nasi Nama aku Kianu Aku namanya Leticia Namanya Osiyo Abel Mie Nasi Suka makannya nasi pake mie Mie Mie-nya mie doang Karena enak Enak Mie enak sekali Karena Saya suka nasi Karena enak Telur doang Telur Ada telur Pakai lauk Pakai lauk telur Sama mie Sama Kelo lebus Pakai sayur bayam Jagung Water Makan nasi pake Keju Masih pake sosis Masih pake telur Mama Mami saya Bunda Mama Masih pake sosis Masih pake sosis Masih pake sosis Masih pake sosis Anak-anak bilangnya Lebih suka makan nasi Atau makan mie Jawabannya Mie Nampaknya Yang lalu Mie Gapain sih Kalian pada ribet banget Situ makan mie Situ makan nasi Ini ada risol item Ini lalu Jangan gitu dong Kita lagi diet Ya enggak Enakan Ini itu ada risolnya Nasinya ada risolnya Kalau mau kenyang Risol Nama A Kok risol gosong Itu Kita cobain dulu Masih baru Bukan itu BRB Bukan risol biasa BRB Siapa yang bawa risol item ini Gracia Gracia dan Indri Yang bawa Ini kenapa gosong Oh enggak Oh enggak Enggak kok Kita pake bambu carkol Untuk warna hitamnya Jadi enggak gosong Hitam dari sononya Iya Pake apa bambu Bambu carkol Jadi kayak arang bambu Oh arang bambu Ini isinya apa ini Jadi kalau yang atasnya coklat ini Kita isinya pisang coklat keju Oh yang mana Kalau yang satu lagi ini Kita isinya Smoked Telur rebus sama keju Cuman supaya beda Kita kasih topping lagi di atasnya Toppingnya tapi enggak Saya bundar ya Topping Bisa dicoba Coba 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 Ya udah Eh Gimana ya Ini abadid Telur ama Keju atau pisang ya Beduanya aja boleh Aduh Enak kalau disini nyoba gini Enak banget Mana ya Coba dong Aduh Nyoba deh Ya ilah sayang banget Ya loh Gimana ya Makan dong Kita hari ini doang Enak kok Ntar pulang diet lagi Eh kalau diet Ngi cipin enggak apa-apa Iya Enak banget Tapi ini lebih enak panas kali ya Iya Coba aja Pas masih anggap Enggak panas aja Ini satu porsinya berapa banyak Jadi kalau saya jual per porsi Jadi masing-masing satu pack itu isi lima Kalau harganya kalau untuk yang pisang keju itu 40 ribu Yang smoked beef 45 ribu Atau kombinasi juga bisa Masing-masing Tiga manis Tiga asin Harganya 50 ribu Ini ada varian apa aja selain pisang Kalau kita sekarang varian baru dua macam aja Iya Karena kita pengen perkenalin ke masyarakat luas dulu ya Biar tahu black risol ini Nah ini ngomongin soal kuliner Di Swedia ada pizza dengan topping pisang kuah kari Wih Pizza ini unik karena ditaburi potongan pisang dan nionesh Siapa yang enggak kenal pizza Di Swedia kuliner khas Italia ini tampil beda Toppingnya bukan daging atau jamur Melainkan pisang, nanas, potongan daging dengan guyuran bubuk kari Selain pizza kari, pizzeria di Jalbo Gothenburg Swedia ini menyajikan pizza tuna dan udang serta kebab pizza Aneka pizza yang mamamia ini dibanderol mulai 70 krona atau sekitar 130 ribu rupiah per loyang Ini namanya apa? Ini kita dari Dulce Chloe Black risoles bertopping pertama di Indonesia Oh Dulce Chloe Oh pembuatannya ribet enggak sih karena pakai si karkol-karkol itu? Enggak sih Mungkin yang bikin ribetnya lebih waktu kita beberes perabot ya Nyuci pancinya yang capek Oh iya itu iya sih Saya sudah sering mengalami Saya suka masak tapi enggak suka beresin Ini ada makanan lagi Pancake Dari beberapa negara Ini ada beberapa jenis pancake dari beberapa negara Yang pertama ada Krab Ini dari Perancis Dibuat tipis tapi tidak crispy Biasanya diolesi selai coklat Kedua ada dari Jerman namanya Dutch baby pancake Biasanya rasanya gurih dengan taburan buah beri, daging, telur, dan sayurah Kalau di Indonesia itu kali ya martabak tipker ya Tipis kering Nah ada lagi dari Amerika nih Butter milk pancake Jenis pancake biasa dibuat dengan taburan buah-buahan juga sirup atau madu Lalu yang keempat ini ada dari Jepang Fluffy pancake Pendosa banget sih Jenisnya tebal dan lembut Terbuat dari butter milk dan putih telur Dan juga farinata dari Italia Dosa Dosa dari India Enggak dosa itu semua orang punya Ini rawatnya berapa lama sih? Kalau untuk yang sudah digoreng ya Maksimal sih kalau untuk suhu ruang 1 ke 24 jam Kalau memang gak habis ya taruh di kulkas juga gak apa-apa Besok tinggal dianggeti Tapi jual yang memang frozen juga? Kalau frozen tergantung request Oh oke Aku mau pesen gimana? Aku mau pesen Boleh kita ada di ojek online juga Bisa di search Dulce Chloe Udah ada Atau di Instagram kita ada Dulce.chloe Dulce.chloe Bisa keluar kota juga gak sih kalau dalam bentuk frozen? Kalau frozen sementara belum Masih kita masih di Jakarta dulu Terima kasih Mbak Indri Terima kasih Mbak Indri Tinggal aja ntar Terima kasih Mbak Indri Terima kasih Mbak Indri Tinggal 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 ini Yang keringan nuansanya superhero Tapi buat di Semarang Oke gak ada masalah Semarang ya Ngemeng-ngemeng soal makanan Nah pasti Kita akan ngobrol terus ya Ini makanan bintang ya Ada istilah psikolog Yang namanya pareidolia Atau melihat Makanan pare itu Bukan pareidolia Atau melihat sebuah benda Tapi terlihat sama dengan wajah seseorang Ini ada contohnya Makanan yang sekilas ketika dilihat Seperti celebrity atau public figure Ada paprika yang sekilas terlihat seperti Civil Sturzelon Oh itu di paprika Ada juga potongan daging Hah serius loh ini mukanya kayak Elvis Ini potongan daging Kalau dilihat-lihat mirip Elvis Presley Bo jauh tamat sih mana nih mukanya Elvis Tuh Elvisnya Oh itu Kermen jelly Terlihat seperti Kate Middleton Kok bisa? Ada 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 Tapi gak harus Kate Middleton sih Ini mah cewek berambut panjang aja Cuman bisa lah ya Dan potongan nugget ayam Yang seperti Abraham Lincoln Astaga Wow Apanya Terakhir ada fish stick Seperti toko E.T Ya oke lah Ini masih oke lah Ini oke lah Oke ini ada Pertanyaan untuk Gracia Indri Kita lempar ke followers kita Ini kita udah nanyain sekitar 3 tahun ya Semenjak pagi-pagi Dan Alhamdulillah ada yang nanya Dengan hashtag pagi-pagi Tanya Gracia Indri Dari Puspa Wati 07 Pertama kali ikut syuting disuruh ibu Apa Cita-cita sendiri Apa mau sendiri Nah itu deh Oh Pertama kali Di waktu syuting ya pengen sendiri Karena Cita-citanya waktu itu pengen masuk TV Oh cita-citanya seguh mulia ya Waktu pertama kali syuting Yang terlihat kan Panji Manusia Millennium Panji Manusia Millennium ya boi Melenium ya lo udah terlibat Kan itu ada 13 anak yatim piatu Ceritanya si Panji itu punya Emak gue sampai marah loh bo Kalau gue gak kelihatan di TV pas tayangan Dia begini Makanya kalau syuting itu pajuan Liki Itu tertutupan gitu Kan karena gue tinggi Gue ditaruhnya di belakang mulu ya bo Sabis-abis gue mulai gini Oke liat ya Besok gue pokoknya Walaupun gak dapet dialog Gue harus ada di depan gitu Ini rebutan Adek gue mah enak ya Kecil-kecil kan masih paling depan Itu sama ada lu barengan Adek gue umur 4 tahun waktu itu Itu numur berapa? 7 7-8 tahun Oke dari Adlia Anggreni Alhamdulillah dua Mbak Indri pernah gak sih ditolak casting Jadi pemain Selan antagonis Pernah ditolak casting dulu aja deh Pernah Pernah gue tuh dulu Casting sana-sini Terutama untuk iklan gitu Terus abis itu Ditolak mah pasti Yang lebih cantik banyak Amin Amin Dan juga pernah waktu itu Pak iklan 8 castingan hari itu Disambangi 4 nominasi Abis itu gak ada Dikasih harapan Harapan Itu ada tuh Bentar Kayaknya ada Bung Zulham deh Bung Zulham Oke Bung Zulham silahkan Ikut casting juga Selamat Anda berhak mendapatkan Tas terba guna Dari pagi-pagi Selamat Indri Yeay Selamat Indri Tapi sebelumnya Harus menjauh dulu Pertanyaan dari saya Oke Ikan-ikan apa Yang gak peduli sama ikan lain Ih aku gak suka Ikan-ikanan loh Eh Dia aja udah gak peduli Gak peduli Ikan cue Ya betul Akro nih Aduh Lu mau jawab Lu mau gak jawab Lu tetap dapet hadiah Dia memang sebagai apa ya Topping aja Topping Ini udah nyampe di Kanada loh Kayaknya gue siap dateng ke sini Udah ngomong ya Iya Belum Mau jualin loh Mauin lah Iya kan kita kan say noto plastik Oh iya betul Iya betul Ya mauin lah Cera lo dipromoin kan Thank you ya Udah hadir di pagi-pagi Oke Thank you banget Thank you banget Udah gak serasa Udah satu setengah jam Wow Makannya cuma risol aja Iya Tapi maka biasa Waktu satu setengah jam Time flies Time flies Terima kasih atas atensinya ya Atensi Saatnya kita Closing Closing Betul sekali rekan Andre Kita akan memberikan pengumuman yang benar-benar luar biasa Terkadang Anda pasti merasa bosan dengan rutinitas harian Anda Namun tak seruga dan tak dinyana Smartphone Anda sudah nampak tak layak guna Untuk itu jangan sedih Jangan bingung dan jangan gundah-gulanan Kami punya solusi untuk masalah Anda Ya Pagi-pagi akan bagi-bagi dua smartphone untuk sahabat pagi yang beruntung Wow Ini sangat mudah sekali hanya dengan kirim video tips oi-oi ala sahabat pagi Betul sekali ya Ini sangat mudah sekali caranya hanya cukup upload video kamu ke Instagram Tag serta mention ke pagi-pagi underscore net tv Atau bisa ke twitter at pagi-pagi underscore net Sertakan hashtag waktunya kita oi-oi Betul sekali dapatkan dua buah smartphone untuk dua orang pemenang Dan pemenangnya nanti akan diumumkan pada tanggal 27 Oktober 2017 Ayo kita berkreasi untuk Indonesia yang lebih kreatif Hidup oi-oi Terima kasih telah menonton